Saudara penyekatan kendaraan warga yang menuju ke kawasan puncak Bogor, Jawa Barat masih dilakukan pada akhir pekan ini. Dari pagi hingga siang hari ini, belasan kendaraan diputar balik karena tak dilengkapi persyaratan perjalanan di masa PPKM level 4. Dari pantauan Jurnalis Kompas TV, sejak pagi hingga siang hari, sudah ada 15 kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan puncak diputar balik oleh petugas gabungan. Mereka yang diputar balik ini karena tidak memenuhi persyaratan perjalanan di masa PPKM level 4, seperti minimal surat keterangan negatif antigen dan sertifikat vaksinasi COVID-19. Jurnalis Kompas TV, Gracia Adur akan melaporkan lebih lengkap dari sana terkait penyekatan kendaraan di masa PPKM. Selamat siang, Gracia. Gracia kawasan puncak masih dipadati warga dari arah Jakarta. Apakah tempat wisata di sana sudah dibuka kembali? Betul sekali, Iksan dan juga Saudara, bahwa khususnya di kawasan puncak Kabupaten Bogor ini ada beberapa pelonggaran, salah satunya tempat-tempat kuliner seperti restoran dan juga kafe di kawasan puncak ini sudah mulai dibuka meskipun ada beberapa tempat wisata yang masih ditutup. Dan dengan adanya pelonggaran masa PPKM level 4 di Kabupaten Bogor sendiri, ini sempat terjadi adanya peningkatan mobilitas, salah satunya dari arah Jakarta menuju ke puncak. meskipun ada peningkatan mobilitas di akhir pekan ini, pihak dari Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor ini masih tetap memberlakukan penyekatan. Salah satunya sudah dilakukan penyekatan dari pukul 10 pagi hingga pukul setengah 12 waktu Indonesia Barat di gerbang Tolceawi. Dengan beberapa syarat yang tentunya masih sama seperti pada penyekatan-penyekatan di bulan-bulan sebelumnya yakni wajib membawa surat tes antigen ataupun PCR yang menyatakan negatif COVID-19 dan juga surat keterangan telah divaksinasi. Hingga siang ini saudara dari pantuan kami, ini meskipun ada peningkatan, ada sekitar ratusan kendaraan yang masuk ke wilayah puncak dan yang diputar balikan ini ada 55 kendaraan. Tentu kondisi ini jauh berbeda ketika pada hari Sabtu kemarin tanggal 21 Agustus dari pihak petugas ini mengatakan kemarin di hari Sabtu ini sempat terjadi kepadatan ada 500 mobil yang masuk ke wilayah puncak dan ada 65 kendaraan yang diputar balikan. Iksan. Berhasil penyekatan dan pemeriksaan kendaraan yang menuju puncak biasanya kan dilakukan di kawasan Simpang Gadok. Lalu mengapa kali ini dilakukan di gerbang Tolceawi? Memang pada masa sebelum PPKM darurat ini, ini sempat dilakukan penyekatan di kawasan Simpang Gadok. Alasannya karena pada saat itu tim Satgas COVID-19 dari Kabupaten Bogor fokus menyisir warga yang masuk ke wilayah puncak khususnya ke tempat kuliner dan juga tempat-tempat wisata. Namun karena di Kabupaten Bogor ini sudah memasuki masa PPKM level keempat, maka aturan ini diubah yakni dilakukan penyekatan di gerbang Tolceawi. Alasannya tim Satgas COVID-19 ini fokus untuk menyisir warga-warga dari arah Jakarta menuju ke wilayah Kabupaten Bogor. Sehingga fokus dari pemerintah Kabupaten Bogor tidak hanya warga yang masuk ke puncak saja, tetapi ke keseluruhan wilayah yang berada di Kabupaten Bogor sendiri. Hingga kini informasi dari petugas setempat ini banyak sekali warga yang ke arah Sukabumi, sehingga penyekatan ini diberlakukan di gerbang Tolceawi. Nah untuk lebih lengkapnya saudara berikut ada pernyataan dari Ibda Ardian Novianto. Kami dari Gugus Tugas Kabupaten Bogor memelaksanakan kegiatan penyekatan keluar get Ciawi sebagai perluasan perimeter waktu itu pada saat PPKM darurat. Sehingga kita laksanakan penyekatan sampai dengan saat ini itu di keluar get Ciawi. Mengingat kendaraan yang keluar dari get Ciawi itu mayoritas itu selain daripada menuju ke kawasan wisata puncak, itu juga mengarah ke wilayah Ciawi, Cigombong, ataupun bahkan sampai dengan Sukabumi. Sehingga lebih efektif dilaksanakan sekeluar daripada get Ciawi. Kemudian untuk sampai dengan saat ini aturan daripada penerapan PPKM level 4 di Kabupaten Bogor, itu memang sudah sedikit ada pelonggaran kepada masyarakat yang akan menuju ke kawasan wisata puncak pada khususnya, itu yaitu di restoran, hotel kan sudah mulai dibuka, hanya tempat wisata maupun rekreasi itu yang masih tutup. Sebelumnya saudara Kabupaten Bogor sendiri ini masih memperlakukan PPKM level 3, namun karena Kabupaten Bogor masuk ke wilayah aglomerasi, sehingga mengikuti beberapa aturan yang berada di DKI Jakarta, yakni pengetatannya disamakan dengan PPKM level 4. Nah alasannya mengapa? Karena memang keterisian tempat tidur, kemudian angka kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bogor ini telah menurun. Meskipun saudara, ini perlu diperhatikan walaupun di Kabupaten Bogor sendiri ada penurunan jumlah kasus dan juga keterisian tempat tidurnya juga menurun, dan ada pelonggaran masa PPKM juga, namun pengetatan protokol kesehatan ini juga harus diperhatikan, jangan sampai kita di Kabupaten Bogor ini terjadi lagi kasus lonjakan positif COVID-19. Jurnalis Kompas TV, Gracia Adur melaporkan dari kawasan puncak Kabupaten Bogor. Terima kasih, Gracia.